Kisah ini dimulai pada tanggal 17 di bulan November, tahun 1920 Masehi. Alwi Lihan, seorang petani yang berasal dari Dusun, Meranjat, Kabupaten Oganilir, Sumatera Selatan. Ketika dia sedang berada di sebuah talang atau dukuh yang berada di sebuah bukit bersemak belukar yang dikelilingi sebuah sungai-sungai. Di bukit bersemak belukar itu masih banyak dihuni harimau-harimau liar. Di bukit yang dipenuhi semak belukar dan menjadi hunian harimau-harimau liar. Alwi Lihan tanpa sengaja menemukan sebuah bongkahan batu yang dianggapnya tidak biasa. Yang lebih mengejutkannya, bongkahan batu yang menyerupai lempengan tembaga itu, berisi tulisan-tulisan kuno aneh yang sama sekali ia tidak mengerti dan memahami tulisan dan tidak mampu membacanya. Lalu, penemuan bongkahan batu aneh itu ia beritahukan kepada datunya yang bernama Haji Dung Cik. Kemudian, Alwi Lihan bersama datunya Haji Dung Cik, membawa bongkahan batu aneh yang bertuliskan huruf-huruf aneh. Dari bukit, menyusuri sungai menggunakan perahu kayu, bongkahan batu itu dibawa menuju rumahnya. Setiba di rumahnya, penemuan batu aneh itu, mereka laporkan kepada pemimpin desa yang bernama Punggawarozat. Penemuan batu aneh yang dianggap tidak biasa, mengemparkan seluruh warga dusun. Mereka menyebutnya dengan sebutan, batu tulis. Penemuan batu aneh yang mengemparkan warga Atas inisiatif dari Punggawarozat, sang pemimpin dusun, penemuan batu aneh itu, mereka laporkan kepada residen atau gubernur wilayah Palembang yang bernama Louis Konstant Westenen, yang ketika itu wilayah Palembang masih menjadi bagian kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda, atau wilayah jajahan kerajaan Belanda yang berpusat di DENHA. Atas laporan dari warga tentang penemuan batu aneh yang berasal dari bukit, Louis Konstant Westenen, selaku kepala residen Palembang untuk pemerintahan Hindia Belanda. Kemudian ia laporkan penemuan batu aneh itu kepada rekan-rekannya yang bekerja di Ode Indigidians, atau Dinas Kepurbakalaan Hindia Belanda. Kemudian atas usaha dari Frederick David Kahnbost dan Pilipus Samuel van Ronkel, pejabat ahli arkeologi dan epigraf yang bekerja untuk pemerintahan Hindia Belanda. Atas penelitian dari Frederick David Kahnbost dan Pilipus Samuel van Ronkel, yang ahli dalam mengetahui aksara-akasara kuno. Batu aneh yang muncul dari bukit yang didalamnya terpahat 14 barisan dapat dibaca dan diterjemahkan artinya. Batu aneh yang beraksara itu berasal dari zaman masa silam yang berasal dari abad ke-7 Masehi, batu itu bertuliskan aksara, palawa, atau aksara yang berasal dari negeri India bagian selatan, dengan menggunakan bahasa, Melayu kuno. Lalu kemudian, setelah dialih bahasakan oleh Frederick David Kahnbost dan Pilipus Samuel van Ronkel, terjemahan dari ke-14 baris tulisan kuno yang beraksara palawa dan berbahasa Melayu kuno. Sepuluh tahun kemudian, isi dari terjemahan itu disempurnakan oleh Joe Orskodis, seorang ahli arkeologi dan sejarah berkebangsaan Perancis. Oleh penelitian kembali, Joe Orskodis, dalam buku ilmiahnya yang berjudul Les Inskripsen Malaises de Trivijaya, batu itu menjelaskan tentang. Pada kisaran tahun 606 Saka pada bulan Caitra, atau di tahun 684 Masehi di bulan Maret. Satu tahun setelah, Dapunta Hiang, Sri Jayanasa, mendirikan, sebuah kedatuan yang sangat besar dan menobatkan diri sebagai penguasa tertinggi. Juga, keberhasilannya dalam menaklukan dan menyatukan seluruh wilayah-wilayah di bumi Suarna Dwipa atau sekarang Sumatera. Hal itu ditandai dengan deklarasi yang disertai dengan upacara, Sidiarta, atau upacara perjalanan suci yang dilakukan, Dapunta Hiang, Sri Jayanasa, yang merupakan pemimpin tertinggi kedatuan. Dapunta Hiang Sri Jayanasa yang diiringi oleh 20 ribu pasukan tentaranya, melakukan perjalanan suci yang bermula dari Muara Minangatamwa menuju Mata Danau di Palembang. Perjalanan suci dengan iring-iringan 20 ribu tentara, bertujuan untuk memperoleh berkah dari alam semesta dan para leluhur. Setelah tuntasnya melaksanakan upacara perjalanan suci Sidiarta, Dapunta Hiang, Sri Jayanasa beserta bala pengikutnya yang berjumlah 20 ribu orang. Kemudian mendirikan, Wanua, atau pemerintahan kedatuan yang berpusat di Palembang. Kemudian berlanjut kepada isi tulisan yang berasal dari batu aneh yang terjemahannya disempurnakan oleh, Joe Orskodis. Dapunta Hiang, Sri Jayanasa mendirikan kedatuan yang dikenal dengan nama, Kedatuan Sriwijaya. Setelah deklarasi itu, Dapunta Hiang, Sri Jayanasa yang telah dinobatkan sebagai pemimpin tertinggi di, Kedatuan Sriwijaya, yang terkenal akan perilakunya yang taat dan pemimpin yang bermurah hati. Untuk mencapai kepada tingkat bodhisattva atau mencapai tingkat keruhaniaan yang tinggi. Dapunta Hiang, Sri Jayanasa melaksanakan dharmanya sebagai pemimpin tertinggi kedatuan. Dengan membangun sebuah taman yang sangat besar yang dihadiahkan kepada para rakyatnya. Dapunta Hiang, Sri Jayanasa, selaku pemimpin tertinggi, Kedatuan Sriwijaya, merencanakan peraturan dan penataan kota dengan membangun permukiman untuk kesejahteraan rakyatnya. Kemudian rencana itu dimulai dengan membangun taman-taman yang indah yang akan ditanami beberapa tumbuhan seperti pohon kelapa, pohon pinang, pohon aren, dan berbagai tumbuhan dari jenis bambu haur, bambu wuluh dan bambu petung. Di dalam taman-taman kota yang dibangun, Dapunta Hiang, Sri Jayanasa, juga dibuatkan bendungan-bendungan besar dan telaga-telaga yang berfungsi untuk mencukupi kebutuhan air, bagi kebutuhan para pengembala dan binatang ternak. Juga sebagai sumber air untuk menyirami berbagai tumbuh-tumbuhan yang berada di dalam taman-taman kota. Juga dibangunnya, kolam-kolam yang berisi air jernih dan segar, yang diperuntukkan bagi para penduduk dan para pengembara untuk diminum airnya sebagai pelepas rasa dahaga. Juga buah-buahan yang tumbuh subur di dalam taman kota, seluruhnya dimanfaatkan untuk dimakan sebagai penawar rasa lapar. Tak tertinggal, Dapunta Hiang Sri Jayanasa selaku pemimpin tertinggi di Kedatuan Sriwijaya. Juga mendoakan dan berharap, seluruh manusia yang senantiasa melindungi dan merawat segala yang hidup dan tumbuh di dalam taman. Senantiasa hidup dalam perlindungan yang maha kuasa. Disertai hidup dalam kesejahteraan, hidup dalam keamanan dan merasa bahagia dengan apa yang telah mereka perbuat untuk menjaga taman-taman kota. Mereka yang datang dan singgah di dalam taman. Diharapkan mendapatkan berlimpah anugerah berupa kawan yang baik, dan terjalin persahabatan yang menuju kebaikan. Memperoleh pengetahuan dan memiliki jiwa yang terlahir dari pikiran-pikiran yang indah dan suci. Dan bagi mereka yang datang dan singgah di dalam taman, hendaknya tidak melakukan perbuatan keji seperti mencuri, merampas dan berbuat zina. Dan taman yang dibangun untuk kesejahteraan dan kepentingan seluruh makhluk hidup yang bergerak dan yang tak dapat bergerak. Taman yang dibangun oleh, Dapunta Hiang Sri Jayanasa, Sang Pemimpin Tertinggi, Kedatuan Sriwijaya, diberi nama taman, Sri Ksetra. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!